Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, selamat datang kembali di channel saya Jadi video ini adalah video kelanjutan dari kemarin yang membahas tentang tutorial atau cara membuka spion jalu yang bulat Berhubung banyak yang request dan banyak yang komen Tentang cara bagaimana mencopot spion jalu yang opal Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mencopot spion jalu yang opal Di sini saya akan memberikan 2 opsi atau 2 pilihan untuk cara membukanya ya Jadi ikutin terus videonya, jangan di skip-skip biar mengerti Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya guys Yang pertama yang harus disiapkan yaitu kunci L untuk membuka jalur stangnya Kemudian yang kedua untuk membuka capitan ke jalurnya bagian sini ya Nah, jadi yang pertama kita buka dulu baut di bagian ini Bagian bawah sini, posisinya di bawah ya Jadi cara membukanya seperti ini Posisi kunci Lnya Kemudian putar ke kiri Putar ke kiri sampai longgar dulu Ini untuk cara pertama ya Setelah longgar kemudian posisinya Seperti ini biar lebih gampang Lalu putar bautnya Secara perlahan dan secara hati-hati Biar tidak tergesek ke bagian Sekaca spionnya Terus sampai terbuka Sampai longgar Nah, setelah terbuka seperti ini Capitan yang mencapit ke jalur stangnya Lalu buka seperti ini ya Kemudian simpan Bebas simpannya mau di mana juga Nah, yang terakhir Buka jalur stangnya Menggunakan kunci L yang besar Sama putarnya ke kiri seperti ini Nah, ini untuk cara pertama ya Sangat mudah Nah, ini untuk Setang yang derat ya Bukan yang kopong Motor saya setangnya derat Bolongnya Kemudian ini cara yang kedua Sangat mudah Kalian harus membuka di bagian sini Nah, ini ya Kita perdekat Bautnya Seperti ini Tampilannya Lalu kita buka Longgarin Ini cara yang kedua Tidak perlu dibuka Cukup dilonggarin saja Seperti ini Putar ke kiri Kemudian setelah longgar Kita langsung saja Buka Jalur stangnya Seperti ini Seperti ini Perjelas dulu Perdekat dulu Seperti ini Bautnya Kalian tinggal Masukkan kunci L Lalu putar ke arah kiri Kita langsung coba ya Ini cara yang kedua Yang paling gampang Tidak perlu Mencopot Sepionnya Kita langsung saja Seperti ini Buka Nah, ini longgar ya Pokoknya harus longgar dulu Seperti di video Nah, jadi seperti ini ya Mudah sekali untuk cara yang kedua Kalian tinggal pilih saja Mau cara pertama Atau cara yang kedua Ini sama Kiri kanan Draht Dibagi yang setelahnya Bolongnya bolong draht ya Nah, jadi Seperti ini penampilan Setelah dibuka Sepion jalu yang opalnya Dan untuk video Lain-lainnya Seperti Pemasangan Kemudian perbedaan Sepion jalu Opal Dan sepion jalu yang bulat Kemudian bagus mana Pokoknya sudah Complete Dibahas di channel saya Berbagai Sepion jalu Baik dari merek Jenis Dan lain-lainnya Dan ini kunci halnya ya Jangan khawatir Ini bawaan dari Sepion Atau dari Sepion jalu nya Oke guys Terima kasih sudah Menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih